Halo semua, balik lagi bersama kita Forecast, more than just a podcast Oke, jadi balik lagi bersama gue, Ezzy Dan ini, Nevi Jadi, gue mau kasih tau sebelumnya Kalau disini itu, kita udah menerapkan Protokol kesehatan Kita disini udah aman banget Dan kita, jadi sekarang kita bisa buka masker ya sih Nah, dan juga disini tuh cuma dihadiri Sama kita host dan tim produksi aja Nah, benar Jadi, ketemu lagi sama kita berdua Sekarang nih udah gak kerasa ya Udah lebaran aja Gimana nih kalau lebaran loh, ceritanya Biasanya, ini kan lagi pandemi gini ya Biasanya kan kita pulang kampung gak sih sih Iya, pulang kampung gini banget keluar kota Tapi ini karena pandemi gini Jadi udah 2 tahun yang kita lebaran di Jakarta Tahu lalu juga ya, dulu pak Nah, biasanya kan kita mudi ke lebaran Dapet THR juga Iya, THR sih itu paling berkurang banget ya Iya, kangen gak sih lu sama keluarga-keluarga Kangen banget sih, apalagi ada keluarga gue yang bener-bener buat kue itu Itu enak banget dan suka gue comotin Itu pasti deh kalau lebaran Emang ya, karena lagi pandemi ini Menyusahkan segalanya ya Jadi untuk semua umat mustri yang merayakan Selamat menerima kasih Selamat menerima kasih Iya bener, gue tuh di Kuningan Oh deket Tapi tetep aja ya Iya, tapi tuh sekarang tuh malah di dalam kota aja Terus gue gak habisin waktu tuh ya di rumah, streaming, nonton-nonton gitu Gue juga Netflix gak sih? Iya bener Karena dari pandemi awal juga kan kegiatannya cuma itu doang gak sih? Iya cuman duduk, nonton, PJJ, streaming, dan ngomong-ngomong soal streaming Lo selama liburan streaming apa aja? Dracor sih Dracor Dracor Lu ngomong-ngomong, lu itu gak streaming apa namanya, pensi-pensi gitu Kan sekolah-sekolah banyak yang ngadain, pensi online, cup online ya Lu nonton gak? Nonton sih pasti, karena kan kita kangen gitu kan Kayak kalau misalkan dulu ada cup, terus ada pensinya Yang musik-musiknya, itu pasti yang dikangen itu banget euforianya Tapi kalau dengan cup online ini ya kita nonton dari depan layar laptop Tapi masih dapet lah vibes-nya sedikit Tapi banyak sih yang keren-keren Banyak sih, gue tuh sempet nonton streaming dari cup Stara Terus ada cup Oh iya, gue denger Stara katanya keren banget Iya, ada yang pake green screen gitu kan Itu bagus sih KSC juga ya kayaknya KSC KSC juga Terus ada itu dari luar Jakarta juga ada Tansel, Tansel Munzer Oh iya, gue tau Munzer tapi gue gak nonton sih Gue nontonnya ya Itu keren banget, tata panggungnya tuh bagus banget, tuh beda dari lain-lain tuh Kayak dreamy concept gitu sih untuk pandemi ini Bisa dilonton ulang gak nih kira-kira? Bisa, bisa dong Ada di Youtube ya Tau apa yang satu lagi yang kita lupa? Secoria Dari 78 ya? Iya, lo nonton kan pasti? Keren banget, gue itu bintang tamunya kalo gak salah ada gangga ya? Gangga Kusuma Iya, gangga Sama satu lagi Sama Onyx kan yang webinar Oh iya, iya, iya Itu emang kalo konsep dari pensi-pensi Selama pandemi itu kayaknya emang kayak gitu ya? Virtual Iya, virtual Kalo menurut lu gimana sih? Untuk pensi virtual kayak gitu? Menurut gue ada plus minusnya sih Ya apa, seru lah Seru juga pasti Sama sih Sama nih, kalo menurut gue juga walaupun agak kurang ya Walaupun gak euforianya gak rame gitu kan Rame sendiri di kamar Tetep, tapi kan pasti tim produksinya tetep bikin suasananya tetep meriah kan? Ngomong-ngomong tentang pensi nih Gue punya kenalan nih Temen Siapa tuh? Kebetulan Dia ketua dari yang tadi pensi kita omongin Yang mana nih? Secoria 2021 Waduh, keren banget tuh, parah Langsung kita undang kali ya? Boleh Oke Oke, biar temen-temen di semua sini pada tau nih siapa temen kita ini Boleh gak perkenalin diri lo dulu? Oh iya, halo guys Nama gue Syahla Amira Biar terima kasih Syahla atau Amira Gue dari Yosem Negeri Perjuapan Jakarta Dan tahun ini gue menjabat sebagai Ketua Pelaksana Secoria 2021 Wow, keren banget ya Ketua Sebuah penghormatan banget ya bisa jadi ketua Sebuah pensi yang lumayan terkenal lagi Sebelumnya, selamat lebaran untuk Amira dan keluarga yang di rumah Gimana nih lebaran lo nih sebelum kita mulai? Paling di rumah aja kali ya, belum ada boleh-boleh kumpul-kumpul Oh iya Sama doang kita juga Cuma di rumah aja Tadi kita tuh, eh tadi gue sama Nevi nih sempet bahas-bahas soal pensi online Kebetulan kan kalau disini kita mau nanya-nanya nih soal pensi online dan teruntuk pensi di sekorea Untuk sekorea ini, gimana nih Min? Boleh kan? Boleh Boleh, boleh banget So, mungkin gue mau nanya kali ya lebih ke... Eh, tapi pertama kita nanya dulu kali dia lagi ada kesibukan apa? Oh iya Lagi fokus apa? Boleh, boleh, boleh Boleh kasih tau ke kita nggak? Pakai kalau untuk kesibukan sih karena kemarin udah keluar ngejain sekoreanya Paling gue lagi fokus untuk tugas-tugas aja sih kan online jenis banget ya tugas-tugas PJJ, iya Selain itu udah free sih Skorenya baru selesai minggu lalu ya untuk closingnya, iya nggak? Iya, 9 April Iya, baru banget ya Gimana nih kabar lo setelah selesai skorea ini? Lega atau gimana? Pasti lega banget sih ya Kemarin abis ngurusin ini itu, struggle sana sini, sekarang udah selesai Udah resesti banget sih Tapi pasti terbayarkan lah ya, semuanya sama rasa bangga, sukses acaranya Sukses besar acaranya Oke, kita mau kenalan dulu nih sama lo Jadi lo tuh ada goals nggak sih di tahun-tahun ini? Yang kan biasanya kita di awal tahun tuh ada Oh masih awal tahun ini Iya, ini kan hitungannya masih awal tahun ya Jadi biasanya ada resolusi Nah itu udah tercapai atau selain dari suksesnya sekorea mingguin resolusinya Kalau resolusi paling mungkin pengen jadi pribadi yang lebih baik Ya lebih saat untuk beribadah, terus juga berbakti sama orang tua Terus juga ini kan tahun kita-kita pada umur 17 kan ya Pengen jadi pribadi yang lebih baik Ini kita santai banget gini untuk Amira ini, ini podcast pertama atau udah pernah diundang sebelumnya atau gimana nih? Kebetulan podcast pertama gue Podcast pertama? Oh sama dong, kita juga podcast pertama ya Podcast kedua? Oh iya, kedua Oh iya, kemarin kita udah podcast ya Udah lupa, kebanyakan syuting Oh iya, maaf ya Oke Mungkin gue mau nanya kali ya, awalnya gimana sih lo bisa jadi PO's Korea? Atau lo ini dari OSIS? Atau MPK di sekolah? Atau ada sistemnya sendiri untuk PO's Korea-nya atau gimana nih? Sebenarnya kalau bicara awal kenapa gue bisa jadi kepedi, jadi ketua sekorea Mungkin ngomong balik ke SMP kali ya Di SMP itu gue sebenarnya bukan OSIS Tapi kelas itu gue pengen daftar jadi panggitnya pensi di SMP gue saat itu Ternyata gue diterima di seksi acara Nah, itulah yang ngebuka pengetahuan-pengetahuan gue tentang pensi Dari ngundang artis gimana caranya, terus ngurusin randau, ini gitu, segala macem Sampai akhirnya kelas 2 itu gue kepilih jadi wakil ketua pelaksana pensi Nah, selang 2-3 mingguan itu ketua pelaksananya mengundurkan diri Jadi otomatis gue harus menggantikan posisi dia menjadi ketua pelaksana Di situ gue makin terbuka lagi pemikiran gue tentang pensi Ternyata harus ngurusin budget juga, ngurusin dana gimana supaya bisa dapat banyak Biar bisa mengundang artis yang happening saat ini gitu Nah, pas masuk SMA, akhirnya gue mulai berani untuk daftar jadi OSIS Pertama gue pikir itu divisi 4 prestasi akademik kesenian yang lelahraga Gue pikir bakal ngurusin olahraga-olahraga kan Ternyata divisi tersebut yang menaungi cup dan pensi di SMA gue Rokjakap ya Akhirnya, salah satu gue jadi panitia juga di bagian acara Terus lanjut di kelas 2-nya gue kepilih dan berkesempatan untuk menjadi fito pensi Wah keren banget, keren banget perjuangannya Dari pengalaman yang dari kemauan Terus langsung jadi menggantikan ketuanya dari wakil Menggantikan ketuanya dan belajar dari asal Berarti itu lo dipilihnya tuh berdasarkan pengalaman gitu ya Karena mau, terus karena ada pengalaman juga Kurang lebih gitu Keren banget ya ZI Keren banget Iya Gak bisa kita Bisa gak ya? Bisa Bisa pasti bisa Oke Nah guys, kan tadi Amira udah ngasih tau nih Gimana awal mulanya bisa di ketua sekoria 2021 Nah gue mau nanya nih Kak Amira Menurut lo itu pensi yang apa ya? Gimana? Pensi di bayangan lo itu apa sih? Yang menurut lo tuh bisa dibilang pensi sukses yang keren banget tuh gimana sih? Gue ngeliat sebuah pensi itu sebagai wadah penyaluran minat dan bakat siswa-siswa ya Mulai dari bidang seni, kayak nyanyi dan lain-lain Tapi mungkin selain itu di luar yang orang-orang liat saat lagi on stage Itu sebenarnya pensi juga bisa jadi tempat kita untuk penuhankan idea dan kreativitas Mungkin kalau ada teman-teman yang kurang minat untuk nyanyi, nari, atau pandu di pandu umum Bisa gabung ke kepanitiaan untuk mengasah skill-skill di balik layar Mulai dari berlatih kerjasamanya Terus struggle-struggle menyukseskan sebuah acara Kita gak boleh egois, gak boleh menggunakan delivery Harus dengerin orang lain Berarti yang sukses menurut lo tuh yang kerjasama timnya tuh kompak gitu ya? Nah, menurut lo ini, dari semua yang tadi lo sebutin ini udah tercapai belum sih di Secoria 2021 kemarin? Dari yang apa, pensi yang lo impikan itu, yang lo bayangkan jadi pensi yang sukses? Oke, kalau bicara soal pensi online kan pasti ngebayanginnya susah banget ya buat ngeimplementasikan hal-hal yang udah gue sebutin Gimana kita aja gak ketemu bahkan anak-anak kelas 10 yang baru masuk ke SMA gue aja yang sekarang menjabat sebagai panitia Gue juga ketemu ini cuma sekali dua kali doang kalo ada Tapi ternyata setelah gue coba berani ngadain cup dan pensi online ini Menurut gue antusias dari panitia dan pesertanya sendiri tuh bener-bener lumayan banget Gue merasa dengan adanya Secoria ini yang dilaksanakan online Bisa muadahi temen-temen yang mungkin biasanya aktif ikut lomba, offline, aktif ikut kepanitiaan Dan sekarang terhalang karena pandemi tuh jadi bangkit lagi gitu semangatnya Yang tadinya udah murung-murung di rumah gara-gara PJJ terus Gue bisa ngerasain bangkit lagi semangatnya gitu sih Terus juga Secoria kemarin Alhamdulillah Bahkan pesertanya bisa dari luar Jakarta gitu Untuk nasional ada yang dari Samarinda Oh ini lu satu Indonesia Secoria itu? Betul Jadi gue ngeliatnya jadi lebih membuka peluang untuk semuanya sih Mungkin kalo cup pemenin kan yang dateng bakal Jakarta doang mayoritas Eskul Bener sih Karena kalo di masa pandemi ini kan yang Eskul-eskul yang biasa lomba kayak pas kibra Terus basket Terus futsal Futsal band Biasanya mereka menyalurkan kegiatan eskulnya itu Dan disalurnya ke cup gitu kan Ke cup sekolah Jadi karena pandemi ini semuanya jadi terhenti Apalagi tahun lalu tuh bener-bener shutdown semua kan Belum ada pensi Terus akhir-akhir tahun baru ada pensi kan Jadi membantu banget sih menurut gue emang bener sih Parah Tapi untuk lo sendiri ini sebenernya Pasti ngerencanain pensi lama dong Saya dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan Kalian tuh emang udah ngerencanain dari tahun lalu itu Untuk pensi yang ngadain online aja Ya pastilah online atau kalian sebenernya mau ngadain offline sih Terus struggle-nya tuh apa di ngelaksanain cup untuk sekolah ini? Jujur sebenernya gue sama pandemi yang lain tuh udah kekeh banget Di awal januari kan katanya ada yang isu-isu bakal masuk sekolah gitu kan Oh iya iya itu bener-bener Gue udah kekeh banget bilang kayak Pokoknya kalo gak offline kita gak harus adain gitu Kalo online kita gak mau gitu Udah sombong gak mau adain Online iya Terus sampai akhirnya jalan-jalan-jalan Wah januari kok gak ada tipis terangnya nih Masih di rumah terus gak ada yang bilang bakal masuk atau apa Akhirnya yaudah kita coba Apa namanya Perlombaan-perlombaan yang ada di tahun-tahun sebelumnya Kita coba revisi-revisi supaya bisa diadaptasi ke bentuk online Kayak misalkan tanggung lalu itu kita ada fun bike Jadi bentuknya maraton sepeda Gimana ya caranya supaya gue bisa ngadain maraton sepeda Tapi dalam bentuk online Kita pakai aplikasi Yang memadai Jadi kita bisa nge-crack nih Orang ini sehari Berapa lama Berapa puluh gitu Nanti yang menang yang terbanyak Benar-benar Iya sih benar-benar Virtual Jadi virtual gitu ya konsepnya Sepeda virtual Benar-benar Seru banget Untuk nama sekorea sendiri itu sebenarnya baru ada di tahun 2020 sampai 2021 Karena sebelumnya itu nama kita stupakat Namun kita ganti nama gitu Jadi stupakat sebenarnya udah berlangsung dari tahun 2015-an Cuma sempat ke-pending Sempat ke-pending 2 tahun karena ada peligian masalah peligian kembangan Oh iya Sama relate ya sama 47 Iya kita ke-pending sampai Ke-pending berapa lama sih? Ke-pending sampai gak tau kapan ya Dari Untuk Kalau gue boleh cerita sedikit ya Jadi 47 juga sempet Gak sempet sih ya Ke-pending nih Amir Dari tahun 2015 Iya ini kita Iya Oke So Jadi Gue mau gali-gali lagi nih soal pensi online ini Ribetnya tuh di bagian apa sih selain komunikasi? Kayak kalau buat ribetnya pensi online Awalnya gue mikir kayak Ah yaudah tinggal di videoin doang kayak apa-apa gitu kan Gampang udah jalanin aja gitu Tapi ternyata pas ketemuk sama medan perangnya Itu ternyata Susah banget di bagian komunikasi Itu bener-bener yang kayak Kita kan gak bisa nge-call setiap hari gitu kan Harus by-chat Nah by-chat juga susah neranginnya gimana Akhirnya Bener-bener miscommunication-nya itu Ketara banget Yang sempet sekolnya tuh ada masalah besar gitu Karena cuma masalah komunikasi Terus juga selain itu Masalah kayak live streaming gitu-gitu sih Yang di luar kendali kita Kadang kayak koneksinya tiba-tiba lambat Live streamingnya ngadet Atau suara yang kedengeran gitu-gitu Lebih ke masalah teknis ya? Iya masalah teknis Kalau kita denger-denger cerita dari Amira Ternyata nge-jalanin pensi di masa pandemi ini gak gampang ya sih Perlu banyak effort Iya perlu banyak effort dan niat Iya Karena kalau gak niat gak mungkin jadi gitu Gak mungkin sebagus ini dan sesukses yang udah dilaksain sama scorenya sih Banyak ada aja rintangannya Ada aja yang gitu deh Abis denger-denger nih udah lebih terbuka sih wawasan itu tentang pensi online ini Karena langsung denger dari sumbernya Dan mungkin untuk temen-temen yang lain juga untuk sekolah kita nih terutama Bisa lebih termotivasi kali ya dari sumber yang udah diceritain sama Amira Dapat pengalaman juga kan dari Amira Bisa banget Kalau Podcast Eh Kalau pensi itu Sebenernya bisa lah dilaksanain Kalau misalnya kita niat dan punya effort Dan Kalau ngelasin pensi online itu Bisa sukses juga Gak cuma pensi offline aja Jadi untuk sekolah-sekolah yang tetep kekeh Kayak tadi awal-awal sekorea Itu gak salah yang offline aja Sebenernya bisa liat Dan kita bisa liat Kalau misalkan sekorea dan pensi-pensi yang lain kayak setara juga itu Ya Sukses besar ya Banyak penontonnya juga Dan juga bisa menjadi wadah untuk temen-temen yang berlomba Mungkin udah biasa lomba Tapi tiba-tiba Kestop kan karena pandemnya Ya Ya Makasih banget sih Dan semangat itu Buat temen-temen yang di luar sana Dan Nah Amira mau ngasih Apa Semangat gak nih Buat Temen-temen yang nonton Yang Sekiranya Mau bikin pensi gitu Di Apa Kasih tips-tips gitu Patah dua kata-patah Paling kalau dari gue Tips and tricknya Mungkin jangan takut buat nge-explor hal-hal lain Yang bisa dilakuin selama pandem ini Yang secara online Gitu gitu Banyak-banyak research soal Pensi-pensi lain yang udah ngadain secara online Karena itu bakal Nambah wawasan banget Dan nambah ide kita Jadi kebuka juga Oh iya ya Bisa ngadain kayak gini Ternyata gak harus offline Gitu gitu Terus juga Emang harus tetep punya niat Dan semangat yang sama Kalau kayak kita lagi ngadain offline Karena Kadang kayak gue sendiri pun Suka kayak capek Ya Allah ini udah jam 11 malem kok Rapet gak sampai selesai gitu Mungkin kalau dulu Offline kan bisa Jam 5 udah diusir-usirin Dari sekolah kan Sama Ya iya iya Kalau gue ini udah Kelang gitu Kalau ini sampe jam 11 pun Masih Masih ini masih itu Ada yang banyak yang harus diurusin 24-7 jadinya rapet ya Iya bener banget Kayak bisa pun tiba-tiba Jam 1 lagi di luar Eh kalau belum jari zoom ini Langsung kayak gitu Padahal Medadak ya Di quality time sama keluarga Semua yang lain Harus setiap sedia Diburin handphone atau laptop Terus juga Paling Yang terakhir sih Balik lagi sih Mungkin berdoa Yang banyak Serahin ke kanan yang di atas Supaya diberikan Ya penting banget Oke Thank you Amira Bener banget banget ya Bener banget sih itu encouragementnya Makasih banget Jadi So buat temen-temen semua yang menguasanya Pensi cara online Jangan pesimis Jangan takut Pasti bisa Kalau ada niat dan effort Kalau bisa Mungkin ribet masalah teknis Aduh gak ngerti nih gak ngerti nih Bisa belajar Iya Tapi nanti kalau acaranya sukses Pasti kebayar banget ya Bener Bangga pasti Iya Oke so thank you Buat Amira Yang udah join Podcast kita Untuk kali ini Salam buat keluarga di rumah Semoga Selalu sehat Dan tutup Sehat selalu selama pandemi ini Dadah Dadah Oke Nah itu dia Banyak banget ya Zira Buat Masukan dari Amir Langsung Dari ketuanya Iya Gila Emang keren banget ya Keren juga channel Oke Jadi ini kan Buat temen-temen nih Kan Kalau Amira bisa bikin Bisa jadi Amir aja bisa Ngejalanin Bikin cup gini Kita juga pasti semua bisa lah Jadi termotivasi Iya Pasti banget Gue juga sih Iya Kita harus Wah harus tetep Semangat nih Kalau lagi ngejalanin fancy ya Udah ngomong-ngomong kayak gini Udah lama kayaknya kita udah ngomong ya Iya Kayaknya udah Udah capek gak denger ya Udah ngomong lu udah dari tadi Mungkin Untuk belasan dari fancy fancy online ini Mungkin sekian aja dari kita Kayaknya udah Udah banyak informasi yang kita dapet ya Iya pokoknya Kita bilang aja Kalau misalnya kalian lagi Apa Lagi Mau menjalankan fancy Jangan Apa Jangan nyerah Makanya pasti bisa ya Kan udah Kalian bisa dapet Apa Pengalaman Terus tadi ini juga Dapet tips-tips dari Amira Makanya Kalau mau dapet tips-tips yang lain Tetep nonton Stay tune terus ya Stay tune di forecast Dan jangan lupa Terus tetapi Terapin protokol kesehatan Bener banget 3M Masih pandemi Iya Jadi kalau mau cepet selesai pandemi 3M apa sih sih Makai masker Mencusi tangan Jaga jarak Kita jaga jarak gak nih Jaga jarak LDR kita Kita kan udah Udah Tes Swap ya Udah Mungkin Itu aja dari kita Mungkin sebelumnya Gue punya pantun nih Biar asik Oh apa tuh Pantunnya Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Cakep Kalau ada umur panjang Nonton Podcast kita lagi Nonton podcast More than just a podcast Gue Nevi Gue Ezi Pamit undur diri Daaaah Ubisoft Abu 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 Bu paper Suppisés Terima kasih.